Balik lagi, kayak, ntar deh gitu Karena nggak pengen setengah-setengah Jadi kalau di sana udah siap, ya InsyaAllah Doain aja Tahun ini Doain aja Mencapatkan judulnya, Assalamualaikum Allah Prost. Pemilikis Anda пungThese Kenapa trus arah berapal Begin, ini Nah, nah ya Perahuan di tempat Tari seperti Tari diskusi Keadaan Baru Hebat Keadaan Kenapa Jangan kira Alhamdulillah selalu dilancarkan, ibu dan man, banyak disuruh dibantu sama orang, terus dapat keluarga baru, teman-teman baru disana. Berapa orang dari kakak, kakak sendiri atau ada sama keluarga? Berangkat sendiri, kalau mama berangkat setengah sendiri. Pasti luar biasa ya, pokoknya susah gitu diungkapkan dengan kata-kata gitu. Dan karena mungkin aku berangkat sendiri, jadi kalau tinggal kayak sholat atau segala macam semuanya sendiri, jadi lebih bisa khusyuh aja sih. Lebih mendekatkan diri ya, kakak? Iya. Kalau disana tuh bener-bener kayak, kita tuh gak mikirin duniawi gitu. Makanya kayak pas kemarin sakit disana, rasa, duh, kayaknya kok ibadahnya kurang deh, kayaknya harus berangkat lagi gitu. Yang terlihat kayak mau pakai hijab gitu, setelah itu. Nah untuk kakak sendiri seperti apa sih yang dirasakan gitu, setelah umroh kemarin atau gimana sih? Sebenernya bukan, karena setelah umroh dari 2019 pun gitu, kempak ada terpikir seperti itu. Sampai selama dua minggu kayak mengumum ke 28 dan 2019. Sampai kemarin pun juga kayak enak ya gitu. Sampai balik lagi kayak ntar deh gitu, karena gak pengen setengah-setengah. Jadi kalau disana sih udah siap, ya insya Allah ya doain aja. Tapi untuk sekarang, ya. Apakah jodoh kak? Banyak lah, semuanya lah. Semuanya pasti. Bahkan kita kan gak boleh gitu cerita, Oh doanya ini, ntar malah gak dijabas sama Allah. Jadi doanya nih buat dirikan. Tapi ada ya salah satunya doa itu? Ya semuanya lah pokoknya doanya. Doain aja. Ya kan saya doain tahun ini. Doain aja mendapatkan jodohnya terbaik Allah. Doain aja mendapatkan jodohnya terbaik Allah. Doain semua doanya dibujakan dan dilancarkan. Menutup hati gitu untuk membuka hati. Untuk membuka hati lagi gitu. Udah cukup lama juga ya gitu. Jadi ya, dibilang trauma pasti ada lah. Trauma itu kan gak pengen jaga lagi. Cuma, kalau misalkan kita ikutin rasa kesakutan itu kan, yang ada kita gak nganyi lagi. Karena kalau perempuan itu kan lebih butuh sandaran ya. Dihannya masih laki gitu. Sampai jumpaếnーポ